selama belasan tahun AS tetap konsisten dengan prestasi militer mereka bahkan di hari ini mereka masih lah nomor satu di dunia kini Amerika Serikat menjadi bangsa paling ditakuti dunia tak hanya tentang pengaruh mereka yang kuat tentang militer negeri Paman Sam ini juga gila luar biasa Amerika juga memiliki banyak serdadu gila dengan kemampuan mentereng rahasia para serdadu AS sangat kuat sebenarnya sama yakni karena latihan-latihan tapi soal menu tentu latihan tentara-tentara Amerika sangat berbeda mereka mendapatkan sesuatu yang sangat gila bahkan mungkin belum pernah kita bayangkan ada banyak mengapa AS bisa segila ini selama bertahun-tahun tak cuma karena sejun payung juga merupakan keahlian yang wajib dikuasai biasanya para tentara AS melakukan latihan ini selama hampir enam bulan penuh dalam latihannya mereka tak hanya belajar bermanuver Solo tapi wajib pula menguasai tingkat lanjutan seperti menerjunkan perlengkapan tempur sampai Humphi alias kendaraan perang menjadi tentara yang mematikan tak hanya tentang menempa fisik sampai jadi luar biasa otak juga harus dilatih dengan sempurna nah salah satu latihan para tentara AS untuk itu adalah dengan mempelajari mekanisme mesin atau peralatan perang yang mereka gunakan mengoperasikan hoitzer bukan perkara mudah senjata pendobrak ini dikatakan cukup kompleks cara penggunaannya bahkan tentara AS saja harus melakukan latihan dengan peralatan ini selama berbulan-bulan penggunaan hoitzer sendiri memang sangat ampuh sebagai penghancur jarak jauh dan AS memiliki banyak serdadu yang sangat mampu untuk mengoperasikan alutsista kompleks ini militer AS juga punya satu paket latihan bernama Integrated Training Exercise atau ITX dimana ini merupakan puisi latihan yang dijadikan satu ada sekitar 129 macam latihan yang harus dilakukan mulai mengendarai tank sampai simulasi perang dalam ITX ini sering seorang tentara mati salah satu latihan yang juga tak pernah ditinggalkan militer AS adalah simulasi perang jangan bayangkan yang biasa-biasa para tentara ini dikondisikan seperti benar-benar ada dalam sebuah peperangan semuanya sangat nyata baik senjata dan lain sebagainya latihan ini juga jarang memakan banyak korban seperti inilah bentuk latihan para tentara Amerika latihan ini sendiri bisa dibilang biasa karena untuk pasukan khusus mereka juga punya pelatihan sendiri yang lebih ngeri dengan semua ini maka tak heran AS selalu jadi yang pertama Terima kasih telah menonton!